Intro Untuk memeriahkan Hari Sumpah Pemuda, organisasi KNPI Labuhan Batu bekerjasama dengan Pemkap Labuhan Batu, adakan turnamen futsal tingkat sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan sekabupaten Labuhan Batu. Turnamen tersebut diselenggarakan guna membina generasi muda agar terhindar dari perbuatan negatif, terutama narkoba, serta memperkuat solidaritas antara pelajar yang ada di Labuhan Batu. Kegiatan dilakukan di Gedung Olahraga Labuhan Batu, Kelurahan Padang, Mattinggi, Kejamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Turnamen futsal kali ini merebutkan Piala Bupati Labuhan Batu dan peserta yang mengikuti adalah seluruh sekolah yang ada di Labuhan Batu. Pembukaan acara turnamen futsal antar sekolah dibuka langsung oleh Bupati Labuhan Batu dengan memberikan santunan berupa sembako kepada fakir miskin dan anak yatim. Hari Sumpah Pemuda, kegiatannya berupa turnamen futsal buat ikat Labuhan Batu. Yang kegiatan ini sebenarnya kita laksanakan setiap tahun, cuman setiap tahunnya berbeda. 2016 kita ada Lomba Maraton, 2017 kita ada Lomba Paski Braka, 2018 kita ada Pelatihan Pemuda Segega Bencana, 2019 kita ada Turnamen Foli, 2020 kita off karena Covid, 2021 kita berkegiatan turnamen futsal. Dan ini adalah upaya untuk kampanye terhadap pemuda untuk memenangi narkoba, kemudian cinta terhadap kesehatan, bagaimana ke depan supaya generasi-generasi kita ini kuat, kuat jiwanya, kuat kesehatan dan kuat fisiknya. Salah satu peserta, Dhani menyampaikan harapannya, agar melalui acara tersebut seluruh pelajar menjadi lebih aktif dalam kegiatan yang positif dan terjauh dari narkoba. Dari Lebuhan Batu Sumatera Utara, Samsulu melaporkan. Terima kasih telah menonton!